Lagi-lagi Karabajema sumbang poin tertinggi saat Jakarta bin balas Pertamina Enduro. Tampil perkasa Karabajema buka suara. Pemain asing Jakarta bin, Karabajema, tampil cemerlang dalam laga melawan Jakarta Pertamina Enduro di putaran kedua final for Proliga 2024. Ia menyumbang poin terbanyak untuk membawa timnya menang. Dalam pertandingan di Gorjati Diri Semarang itu, Bajema menjadi motor serangan Jakarta bin. Pemain asal Amerika Serikat ini menyumbang 19 poin yang terbanyak dalam pertandingan tersebut. Sumbangan poin Bajema ikut berperan membantu Jakarta bin menang. Mereka menekuk Pertamina Enduro dengan skor 3-0-25-15-25-14-25-18. Pemain Indonesia, Megawati Hangestri ikut andil dalam kemenangan Jakarta bin ini. Ia menyumbang 13 angka, menjadi yang tertajam kedua dalam partai tersebut. Pemain asing asal Kuba, Kenia Carcaches, menorehkan 12 poin. Di kubu, Pertamina Enduro tak ada pemain yang bisa mencetak lebih dari 10 poin. Penyumbang angka tertinggi adalah Junaida Santi, yang mencetak 9 poin. Hasil ini memastikan Jakarta bin sukses melakukan pembalasan. Mereka takluk dari Pertamina Enduro, dengan skor 1-3, dalam pertandingan putaran pertama lalu. Karabajema menyatakan bahwa pertandingan melawan Pertamina Enduro benar-benar bisa dinikmati bagi timnya. Dengan kemenangan ini, akan kami jadikan motivasi untuk pertandingan berikutnya. Kami menang lagi berarti lolos ke final, kata dia, seperti termuat dalam rilis Panitia. Memang, dengan kemenangan ini, Jakarta bin tinggal selangkah lagi lolos ke grand final. Mereka hanya membutuhkan satu kemenangan lagi, dari dua laga, untuk melaju. Final 4 Proliga 2024, hadapi bin hari ini, tim Yola Yuliana waspadai tiga killer salah satunya Megawati. Laga ketat akan dihadapi Jakarta bin dan Jakarta Elektrik PLN dalam perebutan tempat pada babak puncak Proliga 2024 di Gorjati Diri, Semarang, Jumat, 12 Juli 2024, mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kemenangan atas Jakarta Pertamina Enduro sehari sebelumnya dalam tiga set langsung membuat tim asuhan Danai Sriwacara Mamakul kokoh berada di posisi puncak klasemen final 4 dengan raihan poin 9. Dari tiga kali kemenangan. Sebelumnya, bin yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi itu sudah mengantongi dua kemenangan di seri pertama final 4 pekan lalu di Surabaya. Tim Putri Jakarta Elektrik PLN juga membuka peluang lolos ke Grand Final Proliga 2024, usai mengalahkan Jakarta Popsivo Polwan 3-1, 25-23, 25-18, 23-25, 25-20. Dengan kemenangan tersebut, Jakarta Elektrik PLN mengumpulkan sembilan poin dari tiga kemenangan. Poin tersebut sama dengan yang diperoleh Jakarta Bin. Jumlah kemenangan Yola Yuliana dan kawan-kawan, atau sama dengan yang diraih Jakarta Bin. Hanya saja Bin lebih rasio set. Kedua tim hanya memerlukan satu poin untuk memastikan langkah ke partai puncak Proliga 2024. Semangat Elektrik juga tengah membara karena mereka belum pernah menang dalam tiga pertemuan musim ini. Torehan tiga kemenangan dan sepuluh poin tidak akan dapat disamakan Popsivo dan Pertamina dengan sisa dua pertandingan saja. Secara hitung-hitung kami, oke kami belum pernah lawan Bin, tiga kali pertemuan kami kalah, kata asisten pelatih PLN, Roy Letiora kepada media. Seperti yang dikatakan ketika konferensi pers kemarin, besok kami akan coba untuk ambil kemenangan dari Bin. Itu tekat kami besok. Walau tinggal satu kemenangan, tetapi kami tidak boleh lengah untuk itu. Menghadapi Megawati dan kawan-kawan, Roy mewaspadai tiga killer Bin yakni yaitu Megawati, Karabajema, dan Keniacar Caces. Keunggulannya saya kira mereka punya tiga killer ya, selain dua pemain asing, mereka punya Megawati, ucap Roy. Kemarin itu, pada laga terakhir lawan Bin, kami kecapean, baru tidur waktu pagi. Sebenarnya secara teknik sudah kami analisis, tetapi sekarang tergantung dengan kondisi atlet di lapangan. Pemain asing elektrik, Katrina Zipkova mengakui bahwa BB adalah tim yang bagus. Tetapi, itu tidak berarti apa-apa bagi kami karena kami akan terus maju dan berjuang lagi dan lagi seperti biasa, besok, hari ini, juga begitu, ujar pemain asal Azerbaijan itu. Kami adalah tim terakhir yang lolos ke Final Four. Sampai pertandingan terakhir lawan Petro Kimia itu baru kami masuk karena menang. Pada saat kami masuk, itu motivasi kami sudah berlipat-lipat, tutur Roy menambahkan. Jadi sekarang Alhamdulillah karena pada putaran satu dan dua itu kami mengalami cedera, sakit, bahkan Katie, Katrina Zipkova, pernah sakit dan melewatkan dua pertandingan. Ketika dia tidak turun, kami kehilangan poin. Sekarang kondisinya bagus, Marina, Markova, juga fisiknya sedang bagus. Kami yakin saat motivasi baik, tidak ada pemain inti yang sakit, saya yakin kami bisa mengatasi Bin. Tampil gemilang dengan Jakarta Bin di Pro Liga, Megawati Hangestri berhasil melampaui catatan impresifnya dengan klub Daejeon Jungkuan Jang Red Sparks di gelaran Liga Voli Korea Selatan musim lalu. Bersama Jakarta Bin, pemain yang dijuluki Megatron itu sukses melampaui rekor kemenangan beruntun yang ia ukir dengan Red Sparks di velik musim lalu. Pada putaran kedua Pro Liga musim 2024, Mega berhasil membantu Jakarta Bin keluar sebagai juara. Jakarta Bin sukses menjuarai putaran kedua musim regular Pro Liga 2024 meski harus kalah dari Jakarta Popsivo di laga terakhir. Pekan terakhir Pro Liga Indonesia sendiri berlangsung di Gorpang Suma, Pontianak pada hari Minggu, 23 Juni 2024 lalu. Di laga tersebut, Jakarta Bin yang menjadi pemuncak klasemen putaran kedua menghadapi Jakarta Popsivo Polwan yang menjadi juara putaran pertama Pro Liga. Tak hanya itu, Mega dan kawan-kawan juga menantang sang juara putaran pertama itu dengan catatan delapan kemenangan beruntun yang mereka raih dari akhir putaran pertama hingga putaran kedua. Catatan yang berhasil Mega ukir dengan Jakarta Bin itu pun membuat dirinya sukses melampaui rekor yang ia torehkan dengan Red Sparks musim lalu. Kita tahu jika pada musim lalu, Megawati Hangestri sukses membantu Red Sparks meraih tujuh kemenangan beruntun di putaran ketujuh Korean V-League 2023-2024. Maka dengan catatan impresif itu, Jakarta Bin memiliki tekat untuk bisa menyapu bersih seluruh laga putaran kedua dengan kemenangan. Namun sayang, hal tersebut urung terjadi lantaran mereka harus kalah 3-1 atas Jakarta Popsivo Polwan. Jakarta Popsivo berhasil menaklukkan anak asuh-asuhan danai siwat cara mekul dengan skor 27-25, 15-25, 27-25, 25-13. Selain mematahkan rekor 8 kemenangan beruntun Jakarta Bin, Jakarta Popsivo juga menjadi satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan Megatron dan kawan-kawan di putaran kedua. Di sisi lain, meski harus kalah atas Jakarta Popsivo di laga terakhir, Jakarta Bin tetap merebut gelar juara putaran kedua Proliga 2024 sekaligus mengamankan satu tiket babak final 4. Pada babak final 4 Jakarta Bin akan bersaing dengan Jakarta Popsivo, Jakarta Electric PLN dan Jakarta Pertamina Enduro. Babak final 4 Proliga 2024 putaran pertama Proliga 2024 sendiri sudah bergulir pada 4 hingga 7 Juli kemarin. Pada putaran pertama, Megawati Hangestri berhasil membawa Jakarta Bin menjadi pemuncak klasemen dengan dua kemenangan dari tiga laga yang dilakoni. Babak final 4 akan kembali berlangsung pada 11 sampai dengan 14 Juli 2024 di mana putaran kedua akan berlangsung di Gorjati Diri, Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!